begini cara proses meninggikan bedengan ambil tanahnya di paretnya di baru dinaikkan di dukung selalu channel ini agar selalu bisa menginspirasi dengan cara like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel Bapak Subardianto hari ini penyiapan media tanam yang polanya renovasi tanaman upi yang sudah 3 kali ditanam nah ini cara-caranya ini teman-teman nah ini yang sudah diproses ini cukup dengan cangkul karena tanahnya gembur nah seperti ini sampai ke sana kalau pertamanya dulu dibajak karena ini sudah 3 kali jadi renovasinya seperti ini nah canggulan ini hanya sifatnya untuk menggemburkan dan naikkan paret yang seperti ini nanti kita lihat yang belum diservis ini yang sudah diservis seperti ini kondisinya media tanam kubijalar ini nah ini yang belum teman-teman ini ini masih berbentuk bedengan cuma namanya sudah 2 kali 3 kali tanam bedengan itu mengempes makanya perlu digemburkan lagi dan dinaikkan lagi dari naikannya itu ya dari paret ini nah itu ini yang belum nah seperti ini yang belum jadi seperti ini ya di sini ya di Kalimantan seperti ini tidak tanam panen terus dibaca kembali tidak cukup di renovasi diperbaiki nah ini kita lihat yang lagi diproses nah begini nih teman-teman jadi yang diparet ini dinaikkan sehingga untuk meninggikan bedengan seperti ini karena tanahnya sudah saking gemburnya itu lihat sendiri maka cukup dengan cangkul biar sekali rapih kenapa ini panen kenapa ini bedengan ini masih utuh berbentuk bedengan karena panennya juga rapih dengan garpu artinya pembongkarannya hanya diambil hubinya saja tidak dibongkar dengan beden-bedenganya seperti ini disini ada orang dua yang satu mengemburkan diatasnya bedengan yang satu meninggikan bedengan nah seperti ini jadi jadinya seperti ini teman-teman yang sudah diservis seperti ini jadi kalau dibacak lagi diproses lagi itu lama terus makan biaya itu teman-teman kalau seperti ini disamping ngirit biayanya juga sekali langsung rapih langsung rapih juga karena ringan kerjananya bahkan orang perempuan juga bisa itu nanti kita lihat disana nah ini contohnya teman-teman ibu-ibu juga perempuan mampu ini karena pertama gembur tanahnya ini ini cara kerjanya menggemburkan diatasnya di punggungnya bedengan disini baru prosesnya yang itu meninggikan pengambilannya tanah dari paret dinaikan jadi ini yang masih berbentuk bedengan yang lagi diproses renovasi tuh gembur itu teman-teman jadi ini ala kalimantan nih teman-teman nah pola ini sudah dilakukan berkali-kali jadi tetap hasilnya lumayan bagus nah ini ya teman-teman nah ini sekitar ketinggiannya 50 terus lebarnya ya juga sekitar kurang lebihnya 50 disesuaikan dengan medan karena ini medan datar tapi tidak pernah kena banjir artinya kering dataran kering apalagi disana itu ada paretnya secara otomatis luah dairnya ngalir ke paret nah ini cara cara antara bedengan ke bedengan satu dua tiga tiga jengkal itu teman-teman nih ya demikian semoga bisa bermanfaat ada kurang lebihnya karena saya juga manusia biasa mohon maaf oke teman-teman cukup disini dulu lain kali kita berjumpa kembali di channel dan selamat selamat siang siang selamat menikmati selamat menikmati